Pemirsa, dalam konferensi persnya hari ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhujondo menampilkan kesaksian seorang kader demokrat yang menghadiri KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ia mengaku diiming-imingi uang sebesar 100 juta rupiah. Ketua Demici saya, yaitu Bapak Insinyur Isak Sugihan. Saya langsung menghadap Ketua Demici saya, yaitu Bapak Insinyur Isak Sugihan. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan Ketua Demici saya, Pak Isak, saya ceritakan, Pak Isak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Fiki Janding. Bahwa akan mendapatkan uang yang besar. Uang yang gede. Kalau saya mau mengikuti kongres tersebut, dengan alasan Ketua DPC tidak mau, maka Wakil Ketua bisa. Saya bilang sama Pak Fiki Janding, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AY, Mas AY. Pak Fiki katakan sama saya, ya tidak apa-apa, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Mudok. Oke, saya bilang. Saya ikut. Karena diiming-iming ini uang besar. 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi, akan mendapatkan 25 persen dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB, akan mendapatkan sisanya itu 75 juta. Tapi nyatanya, kita cuma mendapatkan uang 5 juta. Baik, kita ingin kembali ke Pak Hamid Rawaludin. Pak Hamid, kalau kita melihat permasalahan ini, memang tadi Bapak mengatakan ini agak unik. Dan sebelumnya juga sebaiknya diselesaikan antara yang menggelar KLB ini dengan dari pihak demokratnya itu sendiri. Diselesaikan secara internal. Tapi ketika sudah dibawa ini ke Kemenkumham, sudah dibawa ke KPU, bahkan rencananya KLB yang melaksanakan KLB pun juga akan melapor Kemenkumham. Bagaimana seharusnya sikap dari pemerintah dalam hal ini Kemenkumham? Pak Hamid. Begini ya, saya percaya Menteri Hukum tidak akan langsung mengesahkan. Tidak mungkin Menteri Hukum itu memegang teguh undang-undang partai politik. Bahwa selesaikan internal, kemudian kalau Anda tidak bisa selesaikan melalui mekanisme internal yang bernama Mahkamah Partai, itu bawa ke pengadilan. Itu urutannya. Jadi saya percaya Pak Menteri Hukum kita ini akan pegang teguh undang-undang, tidak akan langsung mengesahkannya. Dia minta selesaikan internal, kalau tidak bawa ke pengadilan dulu. Karena undang-undang sangat limitatif bahwa pemerintah, Kementerian Hukum tidak boleh mendaftar atau mengesahkan ke pengurusan sebelum kalau ada sengketa tidak bisa mengesahkannya begitu saja. Saya percaya Menteri Hukum tidak akan mengesahkan karena ini masih dalam sengketa. Terlepas dari masalah hukum ini, ini dimensi lain. Yang saya bayangkan, Jenderal Muldoko itu seorang jenderal, kesatria. Kalau memang mau berpolitik, jauh lebih bagus mengikuti jejak seniornya yang jenderal lain. Misalnya, Edi Sudrajat, jenderal, itu membentuk partai baru yang bernama PS Partai Salupah. Kedua, Jenderal Wiranto membuat partai Hanura. Ketiga, Jenderal Prabowo membuat Gerindra. Lalu SBE membuat partai Demokrat. Mungkin ada baiknya, Jenderal Muldoko melakukan sikap kesatria seperti itu. Daripada menghabiskan umurnya dan energinya bertengkar dengan partai yang sekarang ini, jauh lebih bagus buat partai baru. Itu namanya kesatria, menurut saya ya. Pak Hamid, tadi Anda katakan... Karena kalau segi hukum, agak susah. Oke, Pak Hamid tadi Anda katakan bahwa seorang menkumham tidak akan langsung mengesahkan. Tapi kalau kebalikannya seperti apa? Apakah mungkin untuk langsung tidak mengesahkan begitu? Dan tetap mengakui yang lama? Yang eksis sekarang kan yang lama. Ada hasil KLB. Hasil KLB ini tidak serta-merta disahkan oleh Kementerian Hukum. Pak Lawli pasti akan tunduk pada hukum. Bahwa kalau ada masalah kepengurusan, sengketa, kepengurusan, ya. Menteri tidak bisa langsung mengesahkan. Yang eksis sekarang ini dan sudah diakui oleh pemerintah Malawli Menko Polhukam adalah pengurus lama eksis. Baik, nah sekarang kita ingin ke Bang Andi. Bang Andi, apakah nantinya ini akan dibawa ke pengadilan setelah dari Menkumham? Ya, tentu saja kami melihat dulu apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau mereka tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya tidak perlu kita ke pengadilan. Ya mereka memang amal-amal dan bergentayangan saja. Tapi kalau dia disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka kami tentu saja akan maju ke pengadilan. Kan disitu prosesnya. Tapi saya ingin menanggapi dulu saudara Ferdinand tadi itu yang mengatakan bahwa mereka ini besar karena kemudian kita tanggapi secara besar. Tidak. Memang betul, saya setuju. Dari dulu orang-orang ini ada, orang-orang ini broker-broker politik dalam partai. Hampir semua partai ada broker-broker politik itu. Cari-cari kesempatan kapan mau jual-jual partai. Tapi dari dulu tidak bisa jalan karena tidak ada pembelinya. Nah misalnya mereka juga mau jual-jual ke Gatot Nurmantio. Pak Gatot Nurmantio ternyata tidak mau beli. Karena punya moralitas. Nah yang general satu ini tidak punya moralitas. Jadi apa yang terjadi ketika ada pembeli, mereka jadi bersemangat. Nah itulah kemudian bikin kongres abal-abal itu. Itu yang terjadi sebenarnya. Ada cara jalan keluar sebenarnya. Ada jalan keluar yang elegan. Mungkin sejalan juga dengan Bung Hamid tadi. Jalan keluarnya adalah Pak Muldoko kemudian menyadari bahwa ini semua ini yang bikin abal-abal ini abal-abal betul. Lalu kemudian mengurungkan niatnya bikin partai baru aja. Nah kalau bikin partai baru aja kita cocok itu. Sependapat itu. Silahkan. Terima kasih Bang Andi Malarangeng. Dan juga terima kasih Bang Ferdinandutahyan. Dan juga Pak Hamidawaludin yang sudah bergabung bersama kami. Dan Pemirsa, kabar petang masakan kami lanjutkan usai kumadeng azar maghrib. Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.